Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Amin ya robbal alamin Pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan Apa itu PPH tidak final Dan bagaimana cara pengisian IISPT nya Tingkat saja Sebelum kita mulai silahkan like video ini Dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan loncengnya Dan teman-teman menjadi orang pertama Yang mendapat notif ketika Channel ini update Tutorial-tutorial yang terbaru Atas subscribe dan loncengnya Saya ucapkan terima kasih Teman-teman konten channel ini Berisikan tentang perpajakan ya Kebanyakan tentang perpajakan Padahal yang tutorial-tutorial lainnya Itu hanya sebagai tambahan dan imuran Oke teman-teman Apa yang dimaksud dengan PPH tidak final Ada yang tanya PPH tidak final itu seperti apa sih pak Lalu pengisian IISPT nya seperti apa Teman-teman tidak usah bingung Teman-teman langsung saja masuk ke IISPT PPH21 Seperti ini Lalu klik isi SPT Ya daftar bukti potong Nah disini ada tidak final Final A1 dan A2 Teman-teman silahkan pilih yang tidak final Apa sih maksudnya Tidak usah bingung Masuk klik aja baru disini ya Baru Nah ini adalah cara pengisian SPT PPH21 yang tidak final Yang kategori tidak final itu seperti apa Nah saya lihat disini Yang B PPH21 atau pasal 26 yang dipotong Nah ini ada Tidak-tidak klik saja Nah yang tercantum disini Oke Ini adalah elemen-elemen Untuk PPH yang dianggap sebagai PPH tidak final Ya Ini Ada upah pegawai tidak tetap Atau imbaran pada distributor MLM Imbaran petugas asuransi Tenaga ahli dan lain sebagainya Dan bisa lihat ada beberapa ini ya Sekitar belasan Nah ini adalah kategori yang dimaksud PPH tidak final Jadi ketika ada Memberikan gaji Atau memberikan uang Kepada orang-orang ini Itu adalah berarti PPH tidak final Teman-teman bisa pilih disini Itu kebaikan Imbaran tenaga ahli sih Perusahaan Memberi job Kepada orang selain karyawan Nah itu tenaga ahli dokter Atau tenaga ahli servis Ata Servis apa gitu kan Biasa tenaga ahli ini pilihannya Biasanya Silahkan sesuaikan dengan yang kejadiannya ya Di lapangannya seperti apa Seperti itu Tinggal di CNPWP Nama, nik, alamat Dan lain sebagainya Nah untuk perhitungan detail Nah ini teman-teman harus isikan Misalnya ya Saya tontonin aja ya 1 juta Dasar pengenal pajaknya ingat Jadi dasar atau DPP Untuk PPH tidak final Itu bukan langsung dari 1 juta Misal tarifnya 5% Itu gak langsung dari 1 juta diambil Tapi dasarnya dari 50% dulu Jadi DPP Dikali 50% Kalau 1 juta kali 50% Berarti 500 ribu Nah Isi disini Baru isi di Hmm Ini teman-teman Sebenarnya isi dulu NPP-nya ya Misalnya 001 Oke Namanya siapa Rui Niknya gak ada Semisal Alamat Jambi Oke Setelah diisi Lalu tarifnya Berapa Tarifnya Semisal Ini Gak bisa isi manual ya Tarif ya Teman-teman Setelah Bisa mengisi disini Yang ini Bisa juga langsung lewat sini Tapi biasa saya lewat sini ya Perhitungan detail Pada tenaga alih Berkesinambungan Atau tidak Berkesinambungan Kalau berkesinambungan ya Itu karyawan yang Maksudnya tenaga alih Yang biasa Sering dipanggil Sebulan sekali Sebulan dua kali Kalau yang tidak Berkesinambungan Pilih aja Saya biasa tidak Berkesinambungan Nah Kalau tidak berkesinambungan Tidak perlu repot Isi ini ya Isi cara pembayarannya Status PTKP Jumlah tanggungan Itu gak perlu Saya biasa pakai Tidak berkesinambungan Langsung cukup Isi disini aja Hasil yang brutonya Berapa Satu juta Oke Nah Dia otomatis ya Ketika di klik Otomatis langsung Rp25.000 Selesai Nah Otomatis isi Rp25.000 5% dari mana Dari pasal 17 Masih di bawah Rp50.000.000 Berarti 5% Oke Setelah itu Teman-teman bisa klik Simpan Jadi deh Ya No Oke Nah ini sudah jadi Ya bukti ini namanya Bukti potong PPA tidak final Yang kategori PPA tidak final apa aja Teman-teman bisa lihat disini Ya Ini PPA tidak final Ya orang-orang ini Ya Oke gampang ya Next Saya akan coba jelaskan Yang final Oke Sekian dari saya Semoga berapa Jangan lupa Like Subscribe Serta loncengnya Ya Agar teman-teman bisa Mendapat update Tutorial Perpajakan Yang terbaru Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh